Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Posisi yang dipanen yang sudah mekar sempurna seperti ini. Harusnya ini posisinya panennya pada pagi hari biar tidak layu seperti ini, masih segar-segar seperti ini. Nah ini yang masih kuncup, ini besok atau lusa sudah boleh panen. Terima kasih telah menonton! Karena ini tekstur tumbuhannya tumbuhan rambat, jadi nanti seperti ini ya. Ini dari sebelah sini juga. Nah ini ya teman-teman. Nah ini hasil panen, ini panen awal ini. Ini ya teman-teman posisi bunga teleng yang masih basah, ini masih segar ya. Nah ini yang posisi sudah dikeringkan, sudah siap untuk jadi teh. Nah ini jangan lupa untuk di ini ya, kalau ketika mau dikonsumsi, ini bagusnya dikeringkan dulu biar awet, biar disimpannya tidak jamuran. Nah ini manfaat dan kegunaan bunga teleng ini sangat banyak sekali ya. Salah satunya untuk mengatasi gangguan pada mata, meredakan batuk dan asma, membuang racun pada sistem pencernaan, bersifat anti-inflamasi, mendukung kekebalan tubuh, memperlancar metabolisme tubuh, mengatasi stres dan kecemasan, menurunkan tekanan darah tinggi, mengontrol kadar gula darah. Nah itu manfaat dari bunga teleng ini ya teman-teman. Nah ketika teman-teman pengen konsumsi ini, caranya cukup dengan diseduh. Kalau misalkan teman-teman punya yang masih segar seperti ini, masih fresh, bisa langsung diseduh. Jangan lupa diseduhnya biar cepat ini pakai air hangat atau air panas, seperti ini ya teman-teman. Nih seduhnya tiga atau lima bunga ini. Seperti ini ya teman-teman. Atau ini yang posisi kering secukupnya, seperti ini. Ini saya sudah sedia air panas, air mendidih. Bisa kita seduh seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau misalkan posisi air panas seperti ini, kita tidak perlu menunggu lama. Ini sudah bisa langsung jadi, bisa langsung keluar warnanya ya. Nih teman-teman langsung jadi biru ya. Nah, ini yang lebih bagus yang masih fresh, jadi warnanya pekat. Ini selain untuk mengobati dan banyak manfaat untuk tubuh, kekebalan tubuh, dan berbagai macam penyakit. Ini bisa untuk pewarna makanan, pewarna alami, seperti ini. Ini ketika sudah dingin, bisa langsung diminum ya teman-teman. Kalau posisi seperti ini, dia masih panas. Nih, kalau posisi yang kering, dia masih seperti ini ya teman-teman. Tapi tetap dia sudah mengeluarkan warna. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Bu, tadi tuh aku kesini tuh leher tuh kaku banget ya, pegel kayak belum makan dari pagi gitu ya. Terus aku lihat minum ini ya, penasaran ini minum apa sih bu gitu sama bu Erika. Kata ini ada bunga tanaman telang itu namanya. Terus kasih air, kurang lebih setengah garis gini. Terus katanya khasiatnya tuh banyak banget nih buat mengatasiin gangguan mata, meredakan batuk asma, anti-inflammasi, mendukung kekebalan tubuh, memperlancar metabolisme tubuh, mengatasi stres, menurunkan tekanan darah tinggi, mengontrol kadar gula darah. Aku sudah minum, sudah habis segini. Alhamdulillah sudah enteng, seger lagi. Nanti bisa dikonsumsi segar dan dikeringkan seperti ini ya bu. Oh iya itu benar, ya dikeringkan dulu. Ini yang sudah kering, ini yang masih fresh. Ya coba tuh yang sudah kering. Wih, bedanya bu ya. Bisa diminum segar? Bisa. Satu setengah gelas. Kurang lebihnya berapa? Tiga. Tiga. Oh tiga. Selamat mencoba, semoga menjadi... Bermanfaat, betul, ingat. Selamat mencoba. Tidak. selamat menikmati selamat menikmati